hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel pawonso imut oke guys kali ini pawonso imut mau kita ngevlog di area junwan yang berada di singmoon dan buat kalian yang penasaran belum pernah kesana atau kesini atau datang kesini tonton terus sampai habis ya jangan lupa di like komen dan subscribe nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru atau video berikutnya dari channel pawonso imut nah disini ini area singmoon yang berada di arahnya kota-kotanya junwan lalu kita berpelosok menuju ke singmoon nah untuk kalian yang penasaran tonton terus ya ikutin rootnya dari mana dan naik apa disini ini saya dari mtr turunnya di junwan dan exitnya berapa tonton terus sampai habis nah pokoknya ini tempatnya enak banget guys dan cocok banget buat untuk bbq dan untuk bbq juga tuh area banyak banget enggak cuma 1 2 dan 3 hingga sampai sekitar 25an gitu ya pokoknya pikniknya buat area bbq itu banyak banget tempatnya jadi jangan takut enggak ada tempat karena banyak banget pokoknya pokoknya tempatnya itu ada berbagai macam-macam dimana-mana gitu ya dari pelosok-pelosoknya gitu jadi ini ya ini dari awalnya starnya disini dan belakang sana itu ada tembok nah dari sana kita itu apa ya namanya mengubengin itu apa bahasa indonesia nya apa itu ngelilingin ngelilingin danau ini ya sekitar saya membutuhkan waktu sekitar selama 5 jam untuk mengelilingi danau nya ini guys oke guys ini dia kita sudah disambut sama pendekar kita sunggokong nah guys disini kita naik apa saya naik kereta yang dari arah jun one ya dan keluarnya kita dari keluar exit apa exit A atau exit B kita bisa guys jadi ini 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 awalnya ini kalau yang ini ini kita keluar dari exit A oke tapi ini kita keluar exit A ini kita mau nyari makan dulu tadi terus penjemputan kedua kita keluar dari exit B ini karena komandannya nih komandan yang akan menunjukkan jalan baru datang dan dia keluar dari exit B terus maju ke depan ini lurus ya dari exit B ini maju ke depan lurus ikutin ketemu HSBC naik kesini terus maju lagi setelah maju lagi nanti kita belok kiri guys belok kiri kita turun tangga nah kita sudah turun tangga masih ada lurus terus ketemu kisirkel atau restoran Taiwan tadi yang ada di sampingnya masih kita maju saja kita kali ini naiknya naik minibus oke nah ini ada tikungan kita belok kanan nah belok kanan nah yang ketemu nah di depan itu yang ada merah-merahnya itu masih maju ini merah-merah kurang sedikit lagi kita maju kita nyebrang dulu ya guys enggak nyebrang ternyata cuman belok kanan nah nih depannya ini ada nomor bis yang 82 ya ini nanti kita turunnya jam terakhir jadi naik bis nomor 82 nih antrinya udah panjang banget padahal kita keluar udah dari jam 8 tadi guys udah panjang ini ini ada slot kedua ini guys jadi kita menunggu bas ini juga lumayan lama ya sekitar 15 menit atau 20 menit gitu tapi yang untuk antrian apa ini minibus belakangnya itu cepet banget itu buat penyembah yang nah ini ya nomornya 82 arahnya ini nanti kita turun jam terakhir oke guys ini sudah disambut dengan pendekar-pendekar kita yang berada di sing moon dan kita turunnya di jam terakhir nah itu dia arah dan rootnya buat kalian yang penasaran atau pengen kesini datang aja sendiri dan pesan ya dan ingat ya dari saya pesannya jangan membawa makanan yang dicangking atau dipegang di tangan semua masukkan di dalam tas nanti kalau ketemu dengan si ganteng nih yang tadi itu yang sudah menyatpami di depan tadi itu ya nah itu tuh nanti dia akan langsung menyambarnya gitu ini karena masih terlalu pagi jadi yang nongol cuman sedikit nanti kalau sudah sore tuh banyak banget gitu jadi buat kalian yang bawa makanan simpan di tas ya di dalam tas karena area ini banyak banget kerahnya dan dia sekali kalau lihat yang yang dipegang-pegang gitu langsung diserobotnya oke guys di sini tuh banyak banget area 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 barbecue ya buat kalian suka barbecue tapi jangan yang deket-deket dengan kerah tadi ya gak menjauh dikit biar gak direbutin sama si ganteng tadi itu oke guys tadi itu ada dua jalan ya yang satu itu sebelah kanan dan yang satu sebelah kiri tadi saya ngambil yang arah dari sebelah kiri jadi kita salah dulu karena karena ini yang saya idamkan itu damnya ini dulu ya jadi kita menuju ke sini dulu tapi untuk yang sebelah kanan sebenarnya sama aja ya karena itu keliling ya kalau kalian cuma mau ke sini nih yang damnya saja di sini kalian membutuhkan waktu berjalan sekitar 30 menit oke nah ini kalau damnya aja ya jadi terus kalau kalian mau pulang gak mau ngelilingin downhownya ini nanti kamu juga cuma 30 menitan gitu dari tadi minibus ya tapi kalau kalian mau keliling ikutin jalan ini asfal terus keliling-keliling 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 gitu nah disitu nanti kalian membutuhkan waktu yang sangat lama sekitar 3 atau 4 jam gitu karena memang banyak banget spot-spot yang buat foto keren banget oke guys itu tadi itu tadi rootnya untuk ke arah singmoon dan sampai jumpa di next video selanjutnya jangan lupa tolong di like komen dan subscribe nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru atau video berikutnya dari channel pahawon sohaimu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati